Selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video saya kali ini, teman-teman saya akan membahas 5 kriteria bisnis idaman zaman now. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Dalam masyarakat selalu aja miring ya. Yang pertama biasanya banyak yang memandang remeh bisnis ini. Yang kedua adalah banyak yang mencurigai ya teman-teman dipikir ini adalah bisnis tipu-tipu ya. Atau yang ketiga biasanya banyak orang yang berpikir bahwa bisnis ini tidak mungkin bisa dilakukan. Baiknya teman-teman, teman-teman adalah orang yang tepat untuk mempelajari bisnis ini ya. Oleh karena itu, di video saya kali ini tonton sampai habis ya. Saya akan menjabarkan sebenarnya apa sih sisi positifnya ya. Yang pertama, bisnis ini dimulai dengan modal yang relatif sangat rendah ya. Biasanya modal itu digunakan untuk apa sih ya. Biasanya modal itu hanya digunakan untuk starter kit teman-teman ya. Yang berfungsi untuk menjelaskan apa sih profil perusahaan ya. Jadi partner kerjanya itu seperti apa. Atau berisi untuk brosur-brosur produk ya. Isinya bisa kita jualan apa aja. Yang ketiga, biasanya membahas mengenai rencana untuk pembagian dari komisi ya alias marketing plan. Nah, di sini kita juga perlu berpikir kenapa kok bisa modalnya itu ditekan serendah mungkin ya. Karena pengeluarannya hanya itu saja teman-teman. Dan kita juga tidak perlu menyediakan kantor ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang sewa. Setelah itu kita juga tidak perlu melakukan banyak stok barang ya. Jadi barang yang di stok itu adalah barang yang apabila kita ini males banget kalau urusan transaksi kecil-kecil harus ke kantor. Jadi hanya stok seperlunya saja. Dan kita juga tidak perlu membayar yang namanya karyawan. Karena semua bisnisnya bisa kita handle secara pribadi. Yang kedua teman-teman, bisnis ini mempunyai sistem pengarahan dan bimbingan yang biasanya kita sebut dengan yang namanya support system. Ya, jadi support system ini berisi dari sistem pendidikan ya. Jadi buat teman-teman yang seperti saya nih. Gak bisa jualan, gak bisa ngomong, gak paham bisnis itu apa. Gak ngerti juga yang namanya strategi bisnis ya. Berarti ini adalah bisnis yang tepat. Karena teman-teman bisa belajar sambil praktek dan sekaligus menghasilkan uang ya. Setelah itu juga di sini, di support system kita juga dilengkapi dengan yang namanya peralatan penunjang. Apa itu? Seperti buku-buku yang direkomendasikan. Habis itu berupa audio rekaman training maupun kelas-kelas bisnis online yang teman-teman bisa ikuti. Nah, selain itu teman-teman kita juga mendapatkan perlindungan lebih ya dengan adanya support system ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah melindungi kita para distributor ya. Jadi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan ya. Jadi contohnya adalah apabila banyak oknum di luar sana yang menjual barang di bawah harga ya. Jadi kita bisa melaporkannya supaya ID-nya di bandit. Nah, selain itu juga teman-teman kita juga mempunyai seorang bisnis online mentor ya. Jadi contohnya adalah applying sponsor Anda ya. Jadi yang memperkenalkan bisnis ini kepada Anda ya. Jadi applying mentor ini sangat penting teman-teman ya. Karena dia adalah orang yang memandu Anda untuk menuju kepada kesuksesan Anda. Pasti ada dong yang namanya resiko bisnis. Dan di sini adalah resiko bisnisnya sangat kecil ya. Kenapa? Karena yang pertama modal usaha yang dikeluarkan itu sungguh sangat kecil. Sampai terkadang saking sangat kecil ya. Sampai itu menjadi alasan ya bagi orang-orang untuk mudah berhenti dalam melakukan bisnis ini. Karena mereka berpikir bahwa saya mengeluarkan uang untuk beli produknya. Saya pakai, saya cantik tapi banyak orang yang menolak saya. Jadi sudahlah bisnis ini bukan untuk saya ya. Jadi padahal teman-teman kalau teman-teman tahu potensi bisnisnya luar biasa sangat besar ya. Yang kedua di sini adalah sistem transaksinya cash dan carry. Artinya apa nggak bisa utang teman-teman ya. Anda kan kalau misalnya ada beberapa produk yang teman-teman bisa menggunakan cicilan kartu kredit. Ya pastinya itu langsung berhubungan dengan bank ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya sistem aku utang dulu ya. Bayar pending dulu ya. Ini akan kayak gitu. Yang ketiga kita memiliki yang namanya tanggung jawab terpisah ya. Apabila saya berpartner bisnis dengan Anda dan misalnya nih Anda melakukan tindakan yang ilegal ya. Yang misalnya nih saya sebagai upline yang saya tegur dan tidak diindahkan ya. Itu masing-masing mempunyai resiko bisnisnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi ID-nya di bandit ya. Berarti yang rugi ya Anda sendiri ya. Karena nggak bisa melakukan ekspansi bisnis. Nah yang keempat teman-teman. Kenapa bisnis ini termasuk bisnis yang idaman ya. Karena pendapatannya itu tidak terbatas ya. Jadi kita bisa mencari partner kerja baik di wilayah lokal ya. Di Indonesia saja alias nasional bisa pun kita juga membuka cabang di luar negeri ya. Karena ini adalah perusahaan global ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa partner bisnis Anda itu tidak hanya dibatasi hanya 4 orang saja atau 10 orang saja ya. Tapi bisa berkali-kali lipat ya. Karena apa? Karena sistemnya adalah satu orang memperkenalkan satu orang lagi. Nah jadi kalau misalnya teman-teman semakin banyak punya partner bisnis pasti akan berduplikasi lebih banyak lagi ya. Yang kelima teman-teman adalah perluasan ekspansi bisnis yang tidak terbatas ya. Seperti prinsip-prinsip pembisnis pada umumnya jangan meletakkan telur pada satu saran yang sama ya teman-teman ya. Alasannya kenapa? Kita juga harus dong penjagaan ya apabila terjadi bencana alam, terjadi kerusuhan atau ekonomi yang memburuk di satu tempat. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintahan ataupun mengenai kestabilan keamanan dan politik ya. Kita masih tetap dapat mendapatkan income yang stabil. Nah disini kenapa kok bisnis multi-level marketing ini merupakan bisnis yang sangat ideal ya. Karena kegiatan bisnis MLM ini teman-teman tidak membutuhkan tempat atau outlet yang khusus. Jadi sangat mudah sekali untuk dijalankan. Yang kedua tidak membutuhkan persediaan barang yang terlalu banyak ya. Jadi bisnis ini dikerjakan dari rumah aja juga bisa kok ya teman-teman. Dan tidak perlu yang namanya memiliki gudang khusus ya. Yang ketiga tidak membutuhkan pengurusan izin untuk menjalankan usaha. Jadi semudah teman-teman melengkapi kelengkapan membership ya. Untuk mendapatkan harga produk termurah ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan langsung izin usahanya. Yang keempat tidak membutuhkan karyawan ya. Karena kita bisa menghandlenya sendiri. Dan yang kelima rekan kerja yang dibutuhkan pada suatu wilayah baru bisa dibentuk dari siapapun dan background apapun. Ya jadi tidak harus pendidikan ini, lulusan dokter, lulusan ini, lulusan itu. Itu tidak perlu ya teman-teman. Yang penting teman-teman bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah oleh karena itu teman-teman hal ini menyediakan peluang bisnis yang sungguh sangat besar. Dan sungguh terbuka sangat lebar bagi Anda yang ingin memulai bisnis Anda sekarang. Nah so dengan ini teman-teman saya mengundang ya. Buat teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang kehilangan pekerjaan Anda. Atau Anda mungkin seorang ibu rumah tangga yang ingin membantu income keluarga Anda. Atau mungkin dari Anda yang sudah bekerja tapi Anda masih kurang nyaman ya. Karena Anda takut meninggalkan keluarga atau terlalu banyak keluar beraktifitas karena era corona ini. Please welcome teman-teman. Jangan lupa kontak instagram saya atau whatsapp saya. Saya akan menjadikan lebih detil lagi mengenai bisnis multi level marketing ini. Tenang teman-teman yang pastinya ini bukan money game atau bisnis tipu-tipu. Oke sekian dulu video youtube dari saya teman-teman. Semoga video edifikasi ini membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video youtube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.